Intro Mercianda Belum Lama ini mengunggah video tentang orang yang mengatasnamakan penyakit mental menjadi sebuah alasan di media sosial Tentang unggahan tersebut, Mercianda diduga menyindir wanita yang tengah bermasalah dengan Raffi Ahmad, Medina Zain Dan mendengar hal itu, lantas membuat ibu satu anak ini pun langsung membantahnya Mantan istri dari band, Kasyavani ini menegaskan jika ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menyenggol Medina Zain dengan sebuah sindiran Postingan yang dibuat olehnya hanya untuk mengedukasi generasi milenial untuk tidak menjadikan kesehatan mental menjadi suatu tren Bukan tanpa alasan, menurutnya saat ini banyak sekali anak muda yang mendiagnosa dirinya sendiri tanpa melakukan pemeriksaan Mantan kekasih dari Baim Wong ini pun mengingatkan bahwa sesungguhnya menyembuhkan diri dari penyakit tersebut sangatlah sulit Bukan hanya asal berbicara karena memang Mercianda yang sudah merasakannya sendiri Sehingga ia pun berharap agar generasi milenial tidak menjadikan masalah kesehatan mental menjadi ajang keren-kerenan Gue abis Intuitive Dance jadi bahasa kuyuk kayak gini Tapi intinya gue bikin video ini adalah mau kasih tau bahwa Buat kalian atau teman kalian atau adik kalian lalalala yang melakukan diagnosa diri sendiri Dan merasa, kayaknya gue gaul deh kalo gue bilang orang-orang I have bipolar disorder, I'm clinically depressed Let me tell you ya, mental illness is not a trend Oke? Dan jangan yakin kalo lo itu bipolar, apapun itu deh pokoknya generalised anxiety disorder ETC just by googling That's not a legit way to diagnose yourself Yang ngediagnosa kita adalah pesikiater yang tau data kita lengkap dari lahir sampai sekarang Jadi mendiagnosa pun juga ada tanggung jawab besar Kita sebagai pasien bertanggung jawab ngejelasin dengan lengkap apa riwayat kita Dan gue fight my whole life to heal and recover and maintain So it's painful to see bipolar disorder jadi trendy So it's painful to see